Apa keseruan konser Jakarta Bersorak di lapangan Monumen Nasional yang akan digelar nanti malam? Kita bergabung bersama Nadia Raisa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Apa yang spesial dan seperti apa persiapan untuk menuju konser nanti malam di sana, Nadia Raisa? Fandi dan Mirva, konser Jakarta Bersorak ini dianggap sangat spesial karena merupakan konser yang pertama kalinya dengan menampilkan pementasan musik klasik di ruang yang terbuka. Untuk saat ini para musikus sedang melakukan gladi bersih di atas panggung yaitu nanti mereka akan membawakan lagu-lagu dari musikus klasik seperti Mozart, Strauss, Beethoven dan lainnya. Para musikus klasik ini merupakan musikus yang tergabung dalam Jakarta Simfonia Orkestra dan juga Jakarta Oratorio Society. Nanti acara ini akan berlangsung pada pukul setengah tujuh malam dan juga rencananya akan dihadiri oleh Gubernur RKI Jakarta, Anies Baswedan beserta dengan Duta Besar Negara Sahabat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya lagi, telah bersama saya, Ketua Panitia dari acara ini yaitu Bapak Timothy Siddiq dan saya akan bertanya-tanya sedikit. Selamat sore Bapak. Selamat sore Nadia. Sebenarnya apa sih tujuan diadakannya acara konser Akbar Monas 2019 ini? Konser Akbar Monas 2019 Jakarta kali ini adalah yang pertama kali kita adakan di tempat terbuka. Dan kita memilih kota Jakarta. Kenapa? Karena kita melihat Jakarta mempunyai penduduk yang dari berbagai macam suku, ras dan inilah mewakili keseluruhan Indonesia. Lalu kenapa kami memilih Monas sebagai tempatnya terbuka? Karena Monas adalah ikonnya Jakarta. Jadi sewaktu kita mengadakan konser di Monas, maka kita sudah mewakili ke seluruh bangsa rakyat Indonesia. Nah konser Akbar kali ini dipentaskan oleh orang dari pemusik-pemusik dari segala golongan suku, ras dan agama dan rakyat Indonesia. Lagu-lagu yang akan dinyanyikan, lagu-lagu yang bermutu internasional dan juga ada beberapa lagu nasional. Nanti kita bisa melihat bagaimana indahnya melodi yang dipentaskan oleh orkestra tersebut. Nah sebuah keindahan kami percaya tidak harus keluar dari satu suara. Jadi lagu-lagu yang dipentaskan nanti itu begitu indah, itu bukan dari satu instrumen saja, bukan dimainkan oleh satu orang saja, pemusik saja. Tetapi dari berbagai macam instrumen dan berbagai macam suara yang berbeda-beda. Nah suara yang berbeda-beda itu menciptakan satu melodi yang begitu indah. Disitulah kami melihat bahwa kesamaan dengan Indonesia. Indonesia memiliki suku yang beraneka ragam macam, golongan, ras, agama, tetapi disitulah kita berbineka tunggal ikah. Kami harapkan konser kali ini bisa mencerminkan kepada dunia, supaya dunia luar bisa melihat bahwa Indonesia adalah yang indah, Indonesia mempunyai penduduk yang beraneka ragam macam, tetapi tetap bersatu. Dan itulah tujuan dan harapan kami. Untuk menyelenggarakan konser yang sebesar ini, ada kendala yang dirasakan? Kendala tidak ada. Kami meminta mohon izin kepada Pemprov DKI dan mereka mengizinkannya dan ini adalah sebuah rangkaian acara yang juga sangat baik untuk kota Jakarta. Nah, kami melihat ini adalah satu rangkaian acara dan kami berharap juga ini bukan pertama kali, meskipun sekarang adalah yang pertama kali, the only first one, tetapi kami harapkan ini menjadi satu momen di mana tahun depan ada lagi dan diharapkan setahun bukan satu saja. Kalau kita melihat di negara-negara besar, di New York, kota besar, di Central Park, mereka mengadakannya satu tahun bisa dua, tiga kali. Dan dihadiri oleh 220 ribu manusia. Nah, kali ini kita harapkan bisa belasan ribu warga Jakarta yang nonton, tetapi tahun depan mari kita membuat lebih besar lagi sehingga lebih banyak lagi rakyat Indonesia menikmatinya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Fandi, Mirva dan juga Pemirsa, Anda bagi yang akan ingin datang ke acara ini masih memiliki waktu yaitu hingga setengah tujuh malam nanti dan juga acara ini terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya. Ya, Fandi dan juga Mirva. Ya, baik. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan langsung Anda dari Monas, Jakarta. Gimana, Fandi, tertarik habis ini? Saya tertarik akan mendengarkan Mozart di sana, salah satu favorit saya. Dan nantinya Monumen Nasional akan berduansa internasional. Nanti malam kita akan tunggu seperti apa acaranya.